Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan dari NKB 49, Pait pertama dan ketiga. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan. Karena surya kan lenyap, oh tiada ku gelisah, akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang. Tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap. Tapi dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, pelombang dunia menderung. Di pimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang. Tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami tak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Oleh sebab itu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Agar kami tetap dengan yakin menapaki jalan hidup kami hari ini dan hari-hari selanjutnya. Tuntun kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Saya ambil dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 4 dan 5. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar. Gembala itu berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka akan lari dari orang itu. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Bersama Gembala Menatap Masa Depan Dengan Penuh Harap. Saudara-saudara, masa pandemi COVID-19 masih tidak menentu kapan akan berakhir. Lingkaran survei Indonesia, DENI CA, memprediksi 99% akan berakhir di bulan Juni 2020. Tentu saja semua itu bisa terjadi ketika semua mau taat akan ketetapan pemerintah. Nah, saudara-saudara, di dalam situasi yang tidak menentu seperti ini. Tidak sedikit orang yang semakin hari semakin merasa berat beban hidupnya. Cemas akan apa yang bakal terjadi hari esok. Tidak tahu apa yang bakal terjadi sehingga menapaki hari esok dengan penuh keraguan. Memang saudara, tak seorang pun yang tahu akan hari esok. Tetapi haruskah kita hadapi dengan kecemasan? Kecemasan akan menurunkan imunitas kita. Padahal justru untuk melawan COVID-19, kita harus meningkatkan imunitas. Nah, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan imunitas itu? Kita bisa meningkatkannya kalau kita sungguh-sungguh. Sandar kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, Kristus Yesus Tuhan kita di dalam pacaan hari ini menempatkan diri sebagai gembala buat kita. Itulah sebabnya ketika kita berjalan bersama dengan gembala, maka kita akan bisa mempunyai harapan di masa depan kita. Oleh karena seorang gembala yang baik, ketika mengembalakan domba-dombanya, dia akan berjalan di depan, bukan di belakang seperti angon bebek. Gembala berjalan di depan untuk melihat situasi, wilayah yang akan dilalui oleh kawanan domba itu. Amankah? Jadi, saudara, sang gembala berjalan di depan untuk memastikan lebih dahulu bahwa bersama gembala, maka kawanan domba itu pasti tidak berada dalam bahaya. Yang kedua, gembala berjalan di depan untuk menghalau dengan gada dan tongkatnya apabila ada binatang buas. Berarti, gembala berjalan di depan memberikan jaminan keselamatan bagi domba-dombanya. Dan yang ketiga, gembala berjalan di depan untuk mencari padang rumput yang hijau dan air yang tenang, agar domba-dombanya itu mendapatkan makanan dan minuman yang cukup. Jadi, bersama dengan gembala ada kepastian tidak akan ada kelaparan. Itulah yang dilakukan oleh sang gembala. Bersama gembala, domba-domba akan selalu mempunyai masa depan dengan penuh harapan. Nah, saudara, apa yang harus dilakukan oleh domba-domba itu? Domba-domba itu harus mendengar suara sang gembala. Dan untuk itu, domba-domba harus betul-betul mengenal siapa gembalanya. Dan ketika dia tahu bahwa itu adalah suara gembalanya, maka dia akan mengikutinya dari belakang. Sedangkan suara orang asing yang berarti bukan gembalanya, tidak akan mereka ikuti. Nah, saudara, selama ini suara siapa yang kita ikuti? Suara hati kita sendiri yang penuh dengan kepimbangan? Atau suara orang lain yang belum tentu kebenarannya? Sehingga membuat kita tetap diriputi dengan ketidakpastian akan masa depan. Saudara, mari kita mendengarkan suara gembala kita. Supaya kita makin mengenali kehendak baik dari gembala kita. Suara gembala kita tentu menenangkan. Suara gembala kita selalu memberikan harapan. Oleh karena dia dengan kasih setianya memelihara kita. Dia yang dengan nyawanya memberikan jaminan keselamatan buat kita. Bahkan dia berjanji akan menyediakan tempat buat kita kelak. Sehingga kita boleh diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jaminannya kekal abadi. Apa yang kurang lagi? Mari kita terus berjalan bersama dengan gembala. Mantap menatap masa depan. Karena selalu memberikan harapan yang pasti. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan. Hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang putus harap. Ada di antara mereka yang tidak lagi berpengharapan. Oleh karena menderita sakit dan tak kunjung sembuh. Tolong mereka ya Tuhan. Tolong anggota keluarga yang mendampinginya. Berikanlah kekuatan. Sehingga mereka dapat menguatkan saudaranya yang sedang menderita sakit. Tuhan sebagai imbas COVID-19. Banyak di antara kami yang ragu-ragu menghadapi masa depan. Banyak di antara saudara kami yang bimbang. Karena baru saja di PHK tidak lagi mempunyai pekerjaan yang tetap. Ada pula yang jualannya menjadi makin tidak laku. Tuhan. Bahkan sebaliknya. Ada orang yang karena khawatir akan masa depan. Hingga mereka menjadi pelit. Takut berbagi. Dan tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Tuhan. Kami juga mendoakan bagi anak-anak didik. Khususnya yang berada di pelosok daerah. Yang tidak terjangkau jaringan internet. Sehingga tidak bisa belajar dengan baik. Tentu ini juga mempengaruhi akan masa depan mereka. Tolong mereka ya Tuhan. Kami bersyukur oleh karena pemerintah di pusat maupun di daerah. Dengan mantap terus melawan COVID-19. Dan kami lebih bersyukur. Karena kami punya Tuhan sebagai gembala yang ada di depan kami. Untuk memberikan jaminan bagi masa depan kami. Tolong kami ya Tuhan. Untuk selalu rindu mendengarkan suara Tuhan. Agar kami tidak tersesat. Dan jatuh ke dalam penderitaan yang lebih berat. Tuhan. Kami serahkan perjalanan hidup kami sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Sudara kita tutup persekutuan doa ini. Dengan menyanyi. Kutau siapa yang pimpin hari depan hidupku. Kutau siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan. 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 berjalan bersama dengan kita Amin